Oke, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan waras Waras badannya, waras otaknya, dan juga waras duitnya Tetap semangat dalam menjalankan hidup ini sampai mati Oke Jangan menyerah, jangan putus asa Terus saja berusaha sesuai dengan kemampuan kita masing-masing Jangan selalu menatap ke atas Tataplah diri kita, tataplah kekurangan kita Jangan sampai jatuh ke dalam lubang kehinaan Sehingga membuat kita menyesal Kalau sudah menyesal Waktu tidak bisa diulang kembali Jadi, perbanyaklah Mengaca diri, mengkaji diri Siapa sih ini kita sebenarnya Jangan neko-neko, jangan macam-macam Jangan yang aneh-aneh Hidup itu butuh perjuangan Pengorbanan Yang nyata-nyata saja, yang pasti-pasti saja Jangan kebanyakan menghayal Lebih baik kita makan singkong Tapi nyata dibandingkan makan roti Tapi menghayal Karena Akan menjadi stres otak kalian semua Kalau kebanyakan menghayal Jadi Hidup itu praktek Bukan teori Bukan, bukan teori Praktek Jangan kebanyakan Planning Jangan kebanyakan Rencana Jangan Dan kebanyakan Yang ini belum kepegang Yang itu belum dikerjain Ujung-ujungnya Sini kagak Sono kagak Bisa dipahami ya Bisa Nyam-nyam 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 Menilailah Diri kita sendiri Jangan kebanyakan Nilai orang lain Begini Begitu Begitu Sedangkan diri kita Masih banyak Kekurangan Kalau menilai diri sendiri Ya Nggak ada Nggak ada yang menilai diri sendiri Itu jelek Nggak ada Menganggap diri kita sendiri Itu bagus Paling mantep Yang lain kalah Jangan Menilailah Diri sendiri Jangan menilai orang lain Mulu Jangan ngurusin hidup Orang lain Kecuali kita Mau memperhatikannya Jangan tanggung-tanggung Kalau nolong orang Jangan pamri Jangan apa-apa Dihitung utang Berharap Orang itu bisa Membalas kebaikan kita Jangan berpikir seperti itu Nanti Tuhan Yang membalas kebaikan Dari orang itu Tidak Nanti dari arah lain Dari orang lain Yang akan membalasnya Kalau berbuat baik Berpikirlah Seperti Membuang air besar Tidak menghitung Berapa banyak Tai yang kita buang Itu Yang penting Kalau sudah buang air besar Atau sudah Perak Puas Kita Ada satu Kebanggaan Sama aja Menghilangkan bala Menghilangkan musibah Kalau kita Perbanyak Sedekah Kebanyakan Kebanyakan Ya gitu Dah Manusia Pengennya dipuji Aja Mau dilihat orang Mau jadi salutin Ria Takabur Sombong Itu namanya Anak Sombongan Akan Menjadikan Kehancuran Cepat Atau Lambang Saling Menghargai Saling Mengerti Kekurangan Orang lain Bukan kelebihan Yang dilihat Kekurangan Oh ya Dia begini Dia begitu Udah santai aja Jangan baper Jangan terbawa perasaan Inilah hidup Apa sih hidup Cuma menunggu Antrian Mati Kalau mau tahu Hidup itu Cuma apa Menunggu antrian Mati Maka Persiapkan Bekal Untuk Mati Sama aja Kita mau berpergian Pasti butuh bekal Butuh pegangan Agar tahu Cukupi Kebutuhan kita Tidak kekurangan Tidak sengsara Begitu juga Mati Tidak harus punya bekal Punya pegangan Apa itu Ibadah Hubungan Hubungan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang ma'esah Dan hubungan Sesama Manusia Jangan pelit Jadu orang Jangan pamer Bisa dipahami Bisa dipahami ya Karena apa Karena kehidupan itu bagaikan Matai rantai Kehidupan Saling berkaitan Saling membutuhkan Kalau di dunia ini Semua orang kaya Tidak ada yang mau disuruh-suruh Begitu juga Kalau kehidupan ini Semua isinya orang miskin Pada lapar semua Itu saling berkaitan Antara Yang Kaya Dan yang miskin Semuanya Sama Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang ma'esah Membedakan apa Keimanan Ketakuan Dan Ibadah Kita Nanti Semuanya itu Ada pertanggungjawaban Ada resikonya Ada pahalanya Dan juga Ada dosa-dosa Yang sudah kita Perbuat Itu Ada resiko Dan ada Hukumannya Jangan Mengira Kita Tidak akan Mati Bakal mati Semua Akan Musnah Harta Benda Tidak Dibawa Keluarga Yang dibanggakan Pun Tidak Ikut Kalau kita Mati Karena Hidup itu Hanyalah Persinggahan Sementara Di dunia Kehidupan Yang kekal Adalah Di Akhiran Terima kasih